Halo, KoFriends! Di sini kita punya sebuah soal nih, KoFriends, yaitu kita diminta untuk menghitung luas bagian yang diarsir pada gambar. Nah, kira-kira bagaimana ya, KoFriends, cara menghitungnya? Yuk, kita coba kerjakan bersama-sama. Pasti mudah! Nah, di sini jika kita perhatikan bangun yang ada di gambar, ada 1 per 4 lingkaran kecil dan juga 1 per 4 lingkaran besar ya, KoFriends. Untuk 1 per 4 lingkaran kecil, di sini kita dapatkan jari-jarinya adalah 7 cm. Maka di sini kita tuliskan RK ya, KoFriends, atau jari-jari lingkaran kecil sama dengan 7 cm. Selanjutnya juga ada lingkaran besar nih, KoFriends, karena di ketahui di sini tandanya adalah sama, maka di sini besarnya adalah 7 cm ya, KoFriends. Nah, maka untuk jari-jari dari lingkaran besar atau RB, kita dapatkan 7 cm ditambah 7 cm ya, KoFriends, yaitu sama dengan 14 cm. Nah, karena di sini daerah yang diarsir berada di luar lingkaran yang kecil, 1 per 4 lingkaran yang kecil, maka untuk luas bangun yang diarsir, kita bisa dapatkan dari 1 per 4 dikali luas lingkaran besar dikurangi 1 per 4 dikali luas lingkaran kecil. Nah, kita ketahui bahwa luas lingkaran kita dapatkan dari P dikali R dikali R ya, KoFriends, maka dari sini bisa langsung kita masukkan nih, KoFriends, nilainya. Maka kita tuliskan sama dengan, di sini 1 per 4 dikali, untuk lingkaran besar, kita langsung masukkan nilainya ya, KoFriends, untuk P-nya kita bisa gunakan 3,14 atau 22 per 7. Karena kita memiliki jari-jari 14 di mana adalah kelipatan dari 7 atau bilangannya habis dibagi 7, maka kita gunakan P-nya 22 per 7 ya, KoFriends, untuk memudahkan perhitungan. Maka kita tuliskan seperti ini, selanjutnya untuk lingkaran kecilnya, di sini 1 per 4 dikali, P-nya kita gunakan 22 per 7 juga ya, KoFriends, karena jari-jarinya adalah 7, yang habis dibagi dengan 7. Nah, selanjutnya kita kurungkan saja di sini untuk lingkaran besar dan juga lingkaran kecilnya. Kita langsung hitung, yang pertama di sini untuk 14 dan juga 7, bisa kita coret ya, KoFriends, masing-masing kita bagi dengan 7. 7 dibagi 7, 1, 14 dibagi 7, 2. Selanjutnya untuk 7, 7 di sini juga bisa kita coret, masing-masing kita bagi 7, hasilnya 1. Maka dari sini kita dapatkan sama dengan 22 dikali 2 dikali 14 per 4, dikurangi 22 dikali 7 per 4. Kita hitung satu per satu ya, KoFriends. Kita mulai dari kiri, di sini kita hitung dulu untuk pembilangnya, yaitu 22 dikali 2 terlebih dahulu, 2 dikali 2, 4 ya, KoFriends, lalu 2 dikali 2, 4. Jadi untuk 22 dikali 2, hasilnya 44, kita langsung kalikan dengan 14 ya, KoFriends di sini. Maka kita dapatkan hasilnya adalah 616. Nah, di sini karena sudah tidak ada tempat, kita akan hapus terlebih dahulu sebagian. Nah, kita dapatkan seperti ini. Maka sama dengan tadi, kita dapatkan 22 dikali 2 dikali 14, hasilnya 616 ya, KoFriends. Maka di sini kita tuliskan 616 per 4. Selanjutnya, di sini kita hitung untuk 22 dikali 7, kita dapatkan hasilnya 154. Maka di sini kita tuliskan dikurangi 154 per 4. Nah, karena di sini penyebutnya sama, kita bisa langsung kurangkan untuk pembilangnya nih, KoFriends, yaitu 616 dikurangi 154. Kita hitung di sini, mulai dari satuannya. 6 dikurangi 4, 2. 1 dikurangi 5 tidak bisa kita ambil dari depannya ya, KoFriends. 6 dikurangi 1 menjadi 5. 1 mendapat 10 dari depannya menjadi 11. 11 dikurangi 5, 6. 5 dikurangi 1, 4. Jadi, kita dapatkan hasil pengurangannya 462 ya, KoFriends. Maka di sini, luas bangun yang diarsir, kita dapatkan 462 dibagi 4. Kita akan hitung menggunakan pembagian bersusun di sini, seperti ini. Karena 4 terdiri dari satu angka, kita perhatikan angka pertama, yaitu 4. 4 dikurangi 4, 1. 1 dikali 4, 4. Kita kurangkan. 4 dikurangi 4, 0. Tidak perlu kita tuliskan ya, KoFriends. Maka kita bisa langsung turunkan angka 6. Di sini, 6 dibagi 4. Kita dapatkan yang berdekati 1. 1 dikali 4, 4 ya, KoFriends. Nah, kita kurangkan 6 dikurangi 4, 2. 2 tidak bisa dibagi 4, maka 2-nya di sini turun menjadi 22. 22 dibagi 4, kita dapatkan yang berdekati 5 ya, KoFriends. 5 dikali 4, 20. Maka di sini, 22 dikurangi 20. Hasilnya 2. 2 tidak bisa dibagi 4, maka kita bisa tambahkan tanda koma pada hasil pembagiannya. Dari situ, kita tambahkan angka 0 di belakang 2 menjadi 20. 20 dibagi 4, 5. 5 dikali 4, 20. Maka 20 dikurangi 20, 0 ya, KoFriends. Dari sini, untuk 462 dibagi 4, hasilnya 115,5. Jadi, untuk luas bangun yang diarsir, kita dapatkan sama dengan 115,5. Satuannya cm persegi. Dan pilihan jawaban yang tepat adalah yang C ya, KoFriends. Yeay! Akhirnya, kita sudah dapatkan jawaban ini, KoFriends. Wah, kerja bagus, KoFriends. Tetap semangat ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.